Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Normalnya singa hidup bersama dan membentuk suatu kelompok yang disebut pride Di dalamnya ada satu pejantan, beberapa petina, dan anak-anak mereka Kelompok singa seperti keluarga besar Tapi ada kemungkinan bergantian pemimpin dengan pejantan lain yang lebih kuat Singa jantan bersifat dominan dan biasanya akan bertarung jika bertemu dengan pejantan lainnya Tapi ada beberapa pengecualian di mana singa jantan membentuk koalisi Di dalamnya ada beberapa singa jantan yang bergabung dan hidup bersama Koalisi singa adalah sesuatu yang unik dan tentunya jarang Apalagi jika dalam koalisi itu terdiri dari beberapa pejantan yang kuat Tentunya itu adalah pasukan yang berbahaya Gimana nggak bahaya? Seekor singa jantan saja sudah menyebabkan pasukan hyena kabur ketakutan Apalagi jika ada beberapa singa jantan Nah dalam video ini admin akan membahas tentang koalisi singa Nggak cuma satu, tapi ada tiga koalisi singa yang terkenal Siapa saja mereka dan bagaimana sepak terjangnya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Bendatang Liar Berbicara tentang koalisi singa, Mapogo pasti jadi yang terkenal Koalisi Mapogo merupakan salah satu yang paling besar, paling kuat, paling ditakuti Dengan wilayah kekuasaan yang paling luas Mari kita bahas terlebih dahulu tentang sejarah awal dari koalisi Mapogo ini Mengutip African Travel Canvas, koalisi ini dimulai pada kisaran tahun 2006 silam Terdiri dari seekor singa jantan buangan yang bernama Makulu Yang bergabung dengan lima singa jantan bersaudara Yaitu Dreadlocks, Pretty Boy, Rasta, Kinky Tile, dan Mr. T Koalisi itu terbentuk di wilayah Sabi Sands, Taman National Kruger, Afrika Selatan Petualangan dari enam singa jantan itu dimulai dengan menyerang kelompok singa lain yang ada di sekitarnya Mereka mengalahkan pemimpin pasukan dan mengambil wilayah kekuasaan, serta para betina Nah, karena koalisi Mapogo terdiri dari enam pejantan Maka mereka juga butuh kekuasaan yang lebih luas dengan betina yang lebih banyak Akhirnya mereka terus melakukan penyerangan ke wilayah lain dan mengalahkan banyak singa Diberkirakan pada satu tahun awal, singa Mapogo berhasil membunuh sekitar 100 singa lain Termasuk keturunan dari singa jantan yang berhasil dikalahkannya Kita semua tahu bahwa ketika singa jantan berhasil mengambil alih suatu kelompok Maka mereka akan menyingkirkan anak-anak dari pejantan yang sebelumnya dikalahkan Sedikit informasi tentang anggota Mapogo Mereka adalah singa yang brutal dan dianggap sebagai pengacau Makulu adalah pemimpin koalisi, bertubuh paling besar dengan warna yang lebih gelap Sementara yang paling brutal adalah Mr. T Yang karena kebrutalannya itu akhirnya diberi julukan syatan Mereka bukan hanya mengalahkan pejantan lain Atau menyingkirkan anak singa dari pejantan yang dikalahkan Tapi mereka juga melakukan kenibalisme dengan memakan singa lain yang berhasil dikalahkan Mereka juga punya kemampuan hebat dalam berburu Mengingat masa lalu mereka yang berasal dari kondisi yang sulit Koalisi Mapogo berusaha mandiri untuk berburu mangsa Tanpa harus mengandalkan betina yang tubuhnya lebih ramping Jadi bisa dibilang kalau kemampuan mereka sendiri sudah hebat Entah sebagai pesaing singa lain maupun sebagai pemburu Dalam perjalanannya, Koalisi Mapogo pernah mengalami perpecahan Setelah beberapa tahun berjalan, Mr. T yang dikenal paling brutal Mencoba merebut posisi pemimpin Ia coba mengalahkan Makulu, tapi akhirnya kalah Mr. T yang kalah akhirnya keluar dari Koalisi Mapogo Bersama King Kitel, mereka memisahkan diri Koalisi Mapogo mengalami kemudurannya setelah perpecahan Mr. T dan King Kitel yang sebelumnya berpisah Harus menghadapi pesaing beratnya dari Koalisi Majinggilen Akhirnya King Kitel dikalahkan oleh Koalisi Majinggilen Sementara Mr. T digabur dan kembali lagi ke dalam Koalisi Mapogo Sejak saat itu, Koalisi Mapogo mulai mengalami kemunduran Dan anggotanya perlahan menghilang Hingga yang terakhir hanya menyisakan Makulu dan Pretty Boy Yang memimpin sisa pasukan yang ada Koalisi Mapogo berkuasa sekitar 6 tahun Menguasai wilayah kekuasaan yang begitu luas Dengan banyak betina dan keturunan mereka Koalisi Mapogo mengalahkan begitu banyak singa pesaing Yang ada di sekitarnya Menyebabkan penurunan populasi Dan memaksa yang selamat untuk menyingkir Ke wilayah lain yang lebih aman Mereka adalah koalisi yang paling berbahaya pada masanya Koalisi kedua adalah Majinggilen Koalisi ini mulai dikenal setelah pergerakan mereka Dalam mengimbangi Koalisi Mapogo Koalisi Majinggilen berasal dari satu keluarga Mereka lahir pada kisaran 2004 hingga 2005 Dan membangun koalisi pada kisaran 2009 Awalnya terdiri dari lima anggota Tapi karena yang satu mati Akhirnya hanya menyisakan empat anggota Yaitu Darkman, Skarnos, Hipscar, dan Golden Man Koalisi Majinggilen kalah tenar dari Mapogo Mungkin mereka tidak akan dikenal Andai saja tidak bertarung dengan Mr. T dan King Kitail Jadi ketika Mr. T dan King Kitail berpisah dari Koalisi Mapogo Mereka menuju wilayah baru Bertemu dengan salah satu anggota Majinggilen Mr. T yang dikenal tanpa ampun Lalu menyerang anggota Majinggilen yang sendirian itu Dipantu saudaranya King Kitail Mr. T berhasil mengalahkan anggota Majinggilen itu Nah mengetahui salah satu saudaranya di kalahkan Empat anggota Majinggilen yang tersisa Melakukan aksi balas dendam Mengeroyok Mr. T dan King Kitail Mr. T berhasil melarikan diri Tapi King Kitail akhirnya di kalahkan Sejak saat itu Koalisi Majinggilen mulai dikenal Dan akhirnya mulai diperhitungkan Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaannya Dan mengalahkan banyak pesaing yang ada di sekitarnya Orang-orang yang mendokumentasikan Koalisi Majinggilen Sebenarnya berharap adanya pertarungan besar Dengan Koalisi Mapogo yang tersisa Tapi sayangnya pertarungan besar itu tidak terjadi Andai saja mereka bertarung Kira-kira siapa yang akan menang Apakah empat singga dari Koalisi Majinggilen Yang ada dalam usia terbaiknya Atau 5 anggota Mapogo yang tersisa Yang mulai menua Tulis pendapatmu di kolom komentar Koalisi lain yang lumayan terkenal adalah Selati Informasi tentang Koalisi Selati terbilang minim Bahkan nama anggotanya saja tidak bisa dimintemukan Selati dikenal sebagai Koalisi Empat Singa Yang mengusik dominasi dari dua koalisi sebelumnya Mereka pernah pentrok dengan Koalisi Majinggilen Beberapa sumber mengatakan bahwa Koalisi Majinggilen Berhasil mengalahkan salah satu anggota dari Selati Nama Selati sendiri jadi terkenal Karena pertarungan mereka dengan Mr. T dari Koalisi Mapogo Di akhir kejayaan Mapogo Koalisi Selati berhasil memasuki wilayah Mapogo Dan mereka bertarung dengan Mr. T yang sendirian Empat Singa dari Koalisi Selati Mengeroyok Mr. T yang sendirian Hasilnya Mr. T akhirnya mati setelah menderita luka yang parah Karena serangan dari Koalisi Selati Bisa dibilang Koalisi Selati punya andil besar Dalam meruntukkan kekuasaan Mapogo Karena mereka berhasil mengalahkan Mr. T Yang notabene merupakan anggota Mapogo paling ditakuti Itulah tiga Koalisi Singa yang paling terkenal Mapogo yang bisa dikatakan sebagai Koalisi Singa paling terkenal Dan paling berpengaruh Majinggilen yang muncul karena konfliknya dengan anggota Mapogo Serta Selati yang dikenal karena keberhasilannya dalam mengalahkan Mr. T Ketiganya adalah Koalisi yang unik dan jarang Karena normalnya Singa Jantan bersifat dominan dan berkuasa penuh Tapi mereka bisa bekerja sama dan membentuk suatu koalisi besar Yang berkuasa atas beberapa petina serta wilayah yang lumayan luas Semoga informasinya bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton